Ya Saudara, Musa Pako Tilawatil Quran ke-27 tingkat kejabatan Kumpih Ulu Kabupaten Borodjabi secara rosbe dibuka oleh B.J. Bupati Borodjabi Radedajmi. Mementu Musa Pako Tilawatil Quran ini, B.J. Bupati Begajak Pasyarakat jadikan sebagai media untuk meningkatkan rasa cinta kepada Al-Quran. B.J. Bupati Borodjabi Radedajmi membuka Musa Pako Tilawatil Quran atau MTG tingkat kejabatan Mandau ke-27 yang bertempat dilapakan Desa Kasang, Kota Karang, Selaku Tuan Rumah pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Pembukaan MTG yang terlihat megah dan meriah yang dihadiri ratusan masyarakat dengan antusiasnya badati area MTG guna menyaksikan secara langsung pembukaan MTG tersebut. B.J. Bupati Borodjabi Radedajmi dalam sambutannya mengatakan sebagai hikmah pasca MTG ini, dirinya meminta dan berharap kepada seluruh elemen, para kiai, para guru, alim ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk merapatkan barisan agar mengajak anak-anak, para remaja untuk mengaji pada waktu maghrib dan isya. Karena untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran tersebut dapat diwujudkan dengan menghabiskan banyak waktu untuk membaca, mendengarkan, menyampaikan, serta mengamalkan pesan-pesan yang terkandung pada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia juga mengajak untuk menyukseskan MTG tingkat Provinsi Jambi yang ke-54 yang akan diadakan pada 2025 mendata, di mana Kabupaten Borodjabi sebagai tuan rumah. Untuk itu diharapkan mampu sukses sebagai pelaksana dan juga sukses sebagai peserta. ...hikmah yang terkandung dalam seni baca Al-Quran. Saya mengajak kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cedih pandai, para guru, para kiai, dan kepada ibu-ibu, untuk setelah MTG ini, kita rapatkan barisan. Kita ajak anak-anak kita untuk mengaji antara maghrib dan isa. Hadir dalam kegiatan ini, Cudaidi, anggota DPRD W2, Kumpeng-Kumpeng Ulu, Forkopim Cam, Cama, Ketua KPU, Dewan Hakim, para kade sekecamatan Kumpeng Ulu, dan seluruh tamu undangan lainnya. Pada kegiatan MTG ini, berbagai cabang lomba seperti Tilawah Al-Quran, Tartil Quran, Hifsil, Syahril, dan cabang lomba lainnya, yang diikuti 470 orang peserta. Dalam kesempatan ini pula, PJ Bupati juga mengingatkan masyarakat, bahwa saat ini sudah memasuki tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buarujambi tahun 2024. Untuk itu, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga situasi kapitnes, agar tetap aman dan kondusif, dan Pilkada Muarujambi berjalan sukses.